Oke guys, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai Sisi Cleaner Samsung bersih komputer. Kita bisa cari di Google, Sisi Cleaner Kuya. Ini saya seperti biasa memberikan link downloadnya melalui web Kuya. Kita ambil versi yang terbaru, caranya kita bisa lihat dari tanggal dia posting. Di sini ada 26 Maret, versi 578, lalu Profesional Plus 5 sama-sama 578, tapi ini update-nya 1 April 2021. Jadi ini yang terbaru, dan di bawahnya juga ada 578, tapi ini 26 Maret. Lalu kita klik Kuya 1 April ini. Nah, di sini ada penjelasannya. Kita coba klik download melalui Zip Share. Lalu kita continue download. Seperti biasa akan muncul iklan seperti ini. Kita close. Kita klik lagi continue. Oke, kita akan menunggu. Oke, ini sudah mulai ini. Tapi kita lihat download ready. Ini bukan. Dan sekarang dia sudah mulai mendownload. Start 36,5 MB 2 menit. Jadi seperti itu guys, cara downloadnya memang harus sabar kita sampai ketemu dengan link download yang sesungguhnya. Karena ada iklan-iklan dan kadang kita tidak teliti, langsung klik download. Oke, sekarang sedang dalam proses download. Nanti beberapa bagian akan saya skip. Yang penting guys, tahu step by step-nya. Mengenai proses download, caranya nanti bisa lihat link di bawah. Karena memang perlu pengetahuan. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa lihat. Bisa tutup dulu supaya tidak mengumpul banyak iklan. Ya, ini. Kita ekstrak, wajib. Ya, ekstrak tuh. Ya, ini instruksi. Jadi, bagaimana menginstallnya. Jadi, disini instruksi screener, setup case. Lalu, tune off. Ini bagian yang penting. Kita formatikan koneksi internetnya. It will ask key. Lalu, isi dengan key dari TXT. Dan paste, klik register. Dengan aktifasi. Jadi, koneksi internetnya akan saya disable disini. Cara mudahnya bisa dengan cara cabut kabel LAN-nya. Tapi, nanti guys tidak bisa melihat cara misalnya ini. Akan saya disable. Oke. Sekarang koneksi internetnya sudah putus. Lalu, kita coba install. Dari klik setup. Ya, ini. Sebenarnya tinggal neng-neng saja. Ini kita ada pilihan bahasa. Tapi, setelah saya tidak ada bahasa Indonesia. Bagi English. Lalu, nice. Nah, selebihannya di sisi yang terbaru ini, kita memiliki di-brick kesempatan. Empat pilihan. Sisi klinik profesional. Di-fragile profesional. Ada recuva. Dan spisi profesional. Jadi, ini seperti biasa. Umum untuk deprat. Recuva ini untuk recovery file. Kalau misalnya Anda tidak sengaja keapus file penting. Kita bisa recovery dengan recuva. Dan spisi ini untuk melihat spek dari komputer. Kita akan coba install tempat-tempatnya. Lalu, klik install. Ya, ini rupanya tadi saya dua kali klik setup. Biar ini yang berjalan. Next. Lalu, add desktop. Ini biarkan saja. Ikuti. Ya, ini biarkan otomatis berjalan. Dia sedang menginstall defragger-nya. Apakah akan mau langsung dijalankan? Saya akan memberikan contoh seperti ini. Ya, ini bisa recuva-nya. Ini ikuti saja. Ini, ya. Ini fufanya. Jadi, kita bisa lihat dari. Ini defragger. Kita bisa lihat kondisi hard disk. Dan cara merasihkan file. Ya, defrag umum. Lalu, spisi. Ini kalau kita mau buat shortcut dan yang lainnya. Ini install. Ini tidak perlu. Inis. Ya, ini spisi. Nanti. Atau kita aktifasi kalian. Jadi, seperti biasa. Spisi ini. Untuk melihat hardware. Komputer. Ya, kalau di sini ada enable deep scan. Berarti. Deep itu dalam. Jadi, dia akan melakukan pengecekan. Ini dalam. Oke. Ini sudah terakhir. Ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di sini ada registry, pembicara registry, ada tool, ada option. Kita akan mengupas satu per satu ya guys. Kita coba dari health check, lalu next, next, improve your PC, next, maintain, next, get more dispatch, start health. Ya, di sini dia memberikan informasi bahwa Google Chrome-nya sedang terbuka. Ya, kita bisa tutup dulu. Lalu close dan analisa. Ya, CC Cleaner ini salah satu program andalan saya. Kita sedang practice your PC. Ya, your PC is feeling better. Jadi, di sini ada sisi, misalnya, super version-nya. Di sini juga ada Windows 10 sekian, Intel spec dari komputernya, memory, dan hardware. Oke, health check sudah. Jadi, di sini kita bisa lihat ada 733 tracker remove, 72,9 junk remove. Nah, yang di sini belum, karena kita sedang mematikan koneksi internetnya. Lalu, custom clean. Nah, custom clean ini kita bisa di Windows, dia akan membersihkan dari internet cache, dari Edge, Chromium, Windows Explorer, Windows Explorer, system. Ini seperti membersihkan Racercel BN ini. Kita akan coba, kita akan klikkan Cleaner. Ketika kita sedang membuka file, misalnya, Google Chrome, dia akan menyebutkan cache. Nah, itu kalau tidak sering kita bersihkan, maka malah akan mengganggu. Lalu, di aplikasi, dia juga bisa membersihkan di Firefox, Opera, dan yang lainnya. Kita tebaran Cleaner. Nah, kita bisa lihat ada membersihkan ini. Lalu, kita ke Registry. Nah, Registry ini, ini yang salah satu kelebihan dari program ini. Jadi, ketika kita install atau uninstall sebuah program, dia akan menyisahkan Registry. Nah, itu kadang suka mengganggu dan membuat komputer Anda menjadi lambat. Kita coba klik Sun for Issue. Ya, ini Registry-Registry yang tidak dipakai. Ya, sudah selesai. Nanti, lama atau cepatnya tergantung dari apakah kita sering dan rutin membersihkan. Jadi, misalnya gini. Tadi saya barusan uninstall Avira, dan dia rupanya menyisahkan file-file di Registry seperti ini. Lalu, kita Review Selective Issue. Do you want backup? Jadi, kalau Anda tidak yakin, di backup saja Registry-nya. Sehingga ketika terjadi masalah, kita tinggal pilih Restore. Kalau Anda yakin dengan program ini, Anda bisa klik No. Jadi, dia tidak perlu membackup. Oke, saya akan memberikan contoh bagaimana cara membackupnya. Klik Yes. Oke, jadi kita taruh di dokumen. Ini program nama filenya. Save. Ya, kita bisa lihat di dokumen. Ya, ini Registry-nya yang di backup. Saya coba klik Edit. Jadi, nanti kalau Anda mau ngembalikan, tinggal klik dua kali. Oke, kembali ke sisi Cleaner. Kita tinggal klik All. Close. Kita ulang lagi apakah benar-benar sudah bersih. Ya, masih ada sisa. Jadi, ini dilakukan sampai kita yakin memang bersih. Lalu, di View. Karena ini kita sudah yakin. Klik No. It's all. Close. Coba lagi. Ya, pasti dia akan ada yang menggantung satu. Ini aku S. Chrome. Oke, begitu guys. Lalu, dibiasakan ketika Anda melakukan aktifasi di sisi Cleaner ini, komputer harus di-restart. Kenapa? Karena ini bermain agak dalam, diregistri. Sehingga kalau akan terjadi perubahan-perubahan di Windows System-nya. Sehingga guys disarankan dan sangat saya sarankan untuk merestart. Selesai melakukan hal seperti ini. Lalu, yang berikutnya adalah Tool. Nah, Tool di sini kita bisa uninstall program melalui program sisi Cleaner ini. Ini program-program yang di-install di komputer ini. Kenapa saya menyarankan memakai ini dibanding uninstall program bawaan Windows? Karena dia lebih bersih. Jadi, tadi kita lihat ketika kita menginstall lewat bawaan Windows masih ada sisa registry. Sedangkan kalau pakai sisi Cleaner ini akan lebih bersih. Caranya juga tidak sulit. Kita tinggal klik yang akan kita uninstall. Lalu klik uninstall. Lalu ikuti next-next-nya. Lalu di sini ada software adapter. Untuk update software-software dia akan mengecekkan. Lalu startup. Ya, startup ini sebenarnya kalau di Windows 10 dia nanti akan sama seperti di sini. Ya, sama seperti ini dia hanya lebih dalam. Kita bisa lihat di startup-nya. Saya akan membandingkan. Ya, kita lihat hampir sama. Jadi, ada yang kapan harus mendisable atau enable. Kita bisa lihat di sini ada beberapa yang didisable. Jadi, ini akan memperberat komputer. Jadi, kalau misalnya guys semuanya diaktifkan, di-enable ketika komputer loading pertama kali masuk ke Windows itu akan terasa berat. Karena dia akan melakukan pengecekan keseluruhan program-program yang di-enable ini. Cara me-disable-nya, kita pilih yang akan di-disable. Kalau misalnya pakai program CC Cleaner ini tinggal klik Google Update, lalu disable. Kalau pakai startup, kita pilih misalnya Opera ini, lalu klik disable. Oke, begitu guys. Ya, nanti ada yang lain. Lalu, browser plugin. Disk analis. Dia akan melakukan analisa hard disk. Duplicate vendor. Duplicate vendor ini, kalau misalnya ada program atau file-file yang sama di dalam komputer, guys. CC Cleaner akan menyarankan untuk menghapus salah satu. System restore. Di sini juga ada system restore. Jadi, kita bisa create di sini. Ini, saat ini hampir sama dengan bawaan dari Windows. Ini, saat ini lebih baik. Drip wiper. Untuk membuktikan update. Oke, itu mengenai tool. Lalu, option di sini kita jat. Kalau misalnya kita lihat licensi information, setting. Di sini, di sini tidak ada perubahan. Untuk membuktikan cookies. Nah, include exclude ini. Exclude itu artinya pengecualian. Ketika kita sudah melakukan pembersihan, bisa saja file yang memang kita rasa penting dan mengganggu, ketika harus dibersihkan, kita bisa melakukan exclude atau pengecualian. Kita juga bikin scheduling, tapi menurut saya, ini tidak usah, karena nanti ketika Anda sedang bekerja, tiba-tiba dia melakukan scheduling, nanti komputer akan menjadi berat. Tapi, ketika saya melakukan maintenance warna, maintenance komputer di kantor atau warna, misalnya gini. Saya tahu, kita tahu, bahwa orang jam istirahat jam 12 sampai jam 1. Sehingga saya bikin scheduling-nya. Ini jam 12 siang. Setiap bulan. Jadi, ketika orang pergi makan, istirahat, dia akan bekerja. Melakukan sesuai schedule. Dan ketika orangnya balik, sign-on-nya sudah selesai. Kita tinggal klik apply, jam berapa, saatnya mulai hari ini. Klik apply. Smart cleaning. Ya, ini juga diikuti standarnya saja. Oke, guys. Itu CC Cleaner. Termasuk program andalan saya. Kenapa? Karena kita bisa melakukan pembersihan-pembersihan seperti ini yang selama ini membuat komputer menjadi lemot. Atau komputer tidak bekerja maksimal. Sebenarnya ada banyak program-program pembersi registri. Hanya, biasanya saya setiap akhir tahun, biasanya Desember gitu, majalah-majalah komputer memberikan recommended software dan hardware. Nah, kita bisa lihat recommended software yang mereka usulkan. Kita bisa mencoba kalau itu memang yang terbaik, kita bisa lakukan terus. Karena, pembersihan registri seperti ini ada beberapa program yang kadang malah menghapus registri yang penting sehingga Windows-nya menjadi error. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pengalaman saya, saya pernah mengerjakan sebuah diklat sebuah departemen. Dan, ketika dia sedang melakukan sebuah pelatihan untuk seluruh Indonesia, beberapa laptop itu tidak bisa menginstal program yang disarankan. Sehingga saya dipanggil, saya datang ke diklat sana. Lalu saya coba salah satu dengan CC Cleaner. Saya CC Cleaner restart. Soal-soal install rupanya bisa. Jadi, rupanya ada banyak registri-registri yang lama yang mengganggu. Dan, itu saya mengerjakan sampai 30 komputer, 30 laptop. Sehingga saya minta ke orangnya, tolong, saya minta kabel extension, sehingga saya bisa mengerjakan sekaligus 5, 5, 5. Dan, saya mengerjakan semuanya dalam waktu setelah 3 jam. Hanya CC Cleaner, saya coba install programnya, bisa, saya serahkan ke orangnya, begitu terus, sampai 30 laptop. Sorry guys, ada yang terlupa. Kita klik di option. Dan, lisensi. Di sini sudah otomatis terisi. Tapi, seandainya dia minta untuk serial number-nya, kita bisa lihat di program diinstalannya. Ya, di keyfix. Nah, di sini ada serial number-nya. Jadi, bisa dicoba salah satu untuk CC Cleaner, Defra, CREPUPA, dan SPC. Nanti tinggal diisi saja untuk serial number-nya ini guys. Dan, kebetulan ini tadi sudah otomatis. Tapi, seandainya nanti dia minta, bisa diisi seperti ini. Oke guys, sorry tadi lupa. Oke guys, ikuti terus tutorial kami. Dan jangan lupa klik like and subscribe. Nah, untuk dapat mengikuti tutorial-tutorial dari sang teknisi, bagaimana meng-custom komputer laptop Anda, sehingga dapat bekerja secara maksimal, dan juga problem-problem hardware dan software. Jangan lupa klik like and subscribe. Salam sehat selalu. Gua tchau.